Adi ngeliat pada saat lagi nonton kayak gitu Nggak sih ya waktu masuk Udah dalam keadaan masuk dalam pintu ya wah Tek terus Kesenta Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wah jadi di malam Jumat ini Nadi akan kembali membawakan sebuah kisah horror Tapi untuk di malam ini agak sedikit berbeda Karena aku tanpa skrip sama sekali Ya gak ada skrip yang aku bacakan Karena aku akan bercerita tentang Koleksi kisah horror aku sendiri Sebelumnya juga aku pernah sharing sih Kayak di tiktok, kayak di instagram Cuman tuh kayak kurang puas gitu loh Kan keterbatasan waktu ya kan Dan banyak juga dari bawah Ya udah kak ceritain di youtube, ceritain di youtube Karena juga ada beberapa diantara kalian yang gak punya tiktok Ada juga mungkin yang gak begitu aktif di instagram gitu kan Dan aku ngerasain ini adalah kisah yang menarik Yang harus juga aku sampaikan sama kalian Sebagai storyteller horror Aku ceritain ini tuh agak kayak kurang Gitu wah Dan mungkin segmen ini akan aku rutinkan Jadi gak lagi aku yang nge-research Kisah-kisah horror dari mana-mana lah gitu Tapi aku akan membacakan kisah horror dari kalian Karena mungkin diantara kalian ada tuh Kisah horror yang aduh nih horror kali Cuman ya gak ada tempat untuk sharing Maksudnya gak harus sharing juga Tapi kan kisah-kisah itu juga menarik kan Wah kayak yaudah Untuk nambahin koleksi horror gitu loh Kalian paham kan maksud aku? Nah untuk kali ini aku dulu nih yang mulai Untuk menceritakan sedikit beberapa Koleksi-koleksi cerita horror yang aku punya Yang sebelumnya belum pernah aku bahas Pada setuju gak sih? Kalian kalau setuju kalian komen di bawah ya Aku sekalian survei juga nih untuk konten ini Nah jadi biar gak usah berlama-lama Kita langsung mulai aja Sedikit kisah bisa dibilang horornya ada wah Tapi ada baiknya juga yang terjadi di studio ini Nih bang gue bilang studio langsung merinding pada Studio ini beneran Jadi saya memang kalian lihat setiap kali liat video aku Nah ini pernah terjadi sesuatu yang bisa dibilang horor Bisa juga dibilang ini adalah ya baik aja gitu Oke jadi gimana kisahnya? Langsung aja masuk wah Check it out Oke jadi kisah yang satu ini memang berasal dari studio aku ini Lebih tepatnya ya di kantor aku inilah wah Alhamdulillah Tapi sebelumnya juga aku yakin sekali Dimana-mana itu pasti ada kan Mungkin di rumah kalian juga pasti ada kok Cuman kan kadang ada yang reseh Ada yang udah dia diem aja Anteng meneng disitu Ada yang ngejagain Ada kayak gimana kan bervariasi mereka ini kadang-kadang kan Nah sama juga wah yang kayak disini Sebenernya ini bukan aku yang alamin Tapi cerita yang diceritakan oleh temen-temen aku yang berada disini Alhamdulillah aku juga gak yang peka Kali aku ini tumpul wah Nah jadi biar sedikit agak kebayang Aku akan menjelaskan sedikit set atau background dari rumah ini ya Jadi rumah atau kantor aku ini punya tiga ruangan wah Satu ruangan studio ini Terus satu lagi ruangan aku Satu lagi ruangan wardrobe, makeup Samaya kayak gudang kecil aku lah Nah untuk ruang tamu sampe ke dapur Itu kayak plong gitu wah ruangannya Ruang tamu di depan Terus ini adalah kayaknya ruang keluarga sama ruang makan Tapi aku jadikan ini menjadi ruang meeting Terus di belakang dapur Nah disamping ini ada editor aku Disini juga ada meja tim aku juga Nah yang disini studio aku Nah gitu ya kebayang ya set dari kantor aku Nah jadi wah sebenernya adalah itu cerita-cerita dari tim-tim aku Yang kayak mbak kok gini ya mbak kok gini Cuman yaudahlah biarin aja deh Biarin aja deh Toh kita juga disini gak ganggu gitu kan Kita udah pamit-pamit aja Kita juga udah syukuran dan segala macem Insya Allah mungkin mereka juga ada niatnya ya baik-baik aja gitu Ya mungkin karena lagi apesnya aja Kalian agak sedikit diganggu gitu Nah aku hanya akan menceritakan Yang menurut aku itu epic wah yang terjadi di studio ini Nah jadi kisahnya itu bermula pada saat bulan Desember lalu Yang aku dan tim itu istirahat Selama dua minggu aku liburkan semua Kami me time dengan kesibukan masing-masing Dan yaudah kantor ini jadi kosong kan Nah pada saat kosong itu aku menitipkan Kantor ini ke dua sahabat aku Ke Hana, ke Sasti, dan ke Ade Terus wah titip-titip ya kantor Liat-liatin gitu Maksudnya kan kalian juga masih WFH kan Yaudah kerja aja di ini pake-pake lah Mungkin ada yang bisa dipake gitu Biar sekalian kalian bisa ngejagain kantor juga gitu Ayalah nah pigilah sana aku mi time Cata mereka kan Udah lah Jadi si Hana, Sasti, Ade Rutin lah itu datang kesini Nah mereka ini karena memang kebiasaan Bekerja dari sore sampai begadeng gitu wah Karena online kan gitu kerjaan mereka Sering datang kesininya itu dari sore pasti Namanya lah juga udah berkumpul kan wah Yah pasti jatuh-jatuhnya begadeng gitu kan Sebenernya waktu mereka beberapa hari disini tuh Adalah sedikit gangguan kayak Mereka dilemparin Krikil Terus panci tiba-tiba gosong Aduh itu nanti ajalah aku ceritain itu Aku akan menceritakan yang epic-epic aja Kan mereka bertiga terus tuh Kadang nginep, kadang enggak Kadang nginep, kadang enggak gitu kan Sampai suatu hari mereka ngajak Ica Bilang sama aku nak boleh ajak Ica Nah yaudah ajak aja Nah Ica ini adalah adiknya sahabat aku Feby Feby waktu itu lagi di pekan baru Dah si Ica datang juga nih Kumpul lah mereka jadi berempat Ya kan cewek semua nih Karena kebetulan Ica itu lagi nulis novel Dibanding kau sendirian Udah lah gabung disini aja Pake aja ruangan yang bisa dipake Biar aku pisah sedikit Ya udah suasana baru gitu Dah Datang lah Ica Ica ikut minep hari itu Di malam itu Udah agak sedikit malam Si Hana sama sastinya udah istirahat Mereka udah tidur Karena mereka mau sambung kerja di malamnya lagi Mereka tidur lah Itu di ruang tamu Ruang tamu mereka gelar kasur gitu kan Tidur Nah adik Adik masih dengan pekerjaannya Wak Dia masih dengan laptopnya Duduk di ruang meeting Menghadap ke meja editor Nah berarti kan di belakang adik itu Wardrop kan Nah ruangan wardrop ini Si Ica istirahat lah disitu Tapi belum tidur Masih main handphone lah gitu kan Jam 2 malam Wak Di jam 2 malam itu Ica seret Mau minum Keluar lah dia Berarti kan dia ngeliatin adik ya Dia keluar Ke kiri Masuk ke dapur Ambil minum Dia tuang air gitu Nah udahnya Ica bawa gelas itulah Mau masuk lagi ke ruangan wardrop Pada saat Ica membalikan badan Dia udah gak ngeliat Wak Adik di meja meeting Sebelumnya adik kan di meja meeting kan Dengan laptopnya Tapi dalam hati Ica Oh mungkin Kak Adik ke toilet kali ya Yaudah Ica sambil jalan tuh Belum ya beberapa langkah lah Wak Mau masuk ke ruangan wardrop Nah kalian masih ingat kan setnya Itu kan Berarti di depan Ica itu Ada pintu studio ini Yang dalam keadaan terbuka Nah disitu si Ica liat Ada adik yang lagi Sholat Pas di depan pintu itu Nah pada saat itu Ica gak takut Gak kaget Bahkan di dalam hatinya dia bilang Wah Alhamdulillah ya Kawan-kawan kakak aku Masih ada juga yang jaga sholat malamnya Gitu loh Jam 2 pagi sholat tahajud Pas itu kan si adik Dia liat memang itu perawakan adik Dalam keadaan lagi duduk Di antara dua sujud Terus sujud Kenapa dia yakin itu adik Karena memang badannya lumayan besar Karena badan adik itu besar Badannya besar gitu Kok perawakan adik lagi tuh Walaupun tidak jelas Karena kan lampu dimatiin Wah kayak siluet kayak gitu Cuman dia yakin itu adalah ke adik Nah udahlah itu dia masuk lagi Kedalam ruangan wardrop Gak lama tidur Dah jadi Ica melihat di malam itu Ada adik yang lagi sholat di depan sini Di posisinya Udah ya Wak Setelah kejadian itu Keesokan harinya Ica gak ada heboh Weh kok tadi malam sholat tahajud Dia kayak gitu Enggak Yaudah dia ngerasa Ya Alhamdulillah aja Kenapa harus ini di hebohkan Gitu loh Dia gak ada cerita apapun itu Yaudah seperti biasa aja lah gitu Mereka sambil kerja lagi Dan hari-hari berikutnya pun Berjalan seperti biasanya Dah Tidak ada pembahasan itu lagi Wak Ica gak pernah buka suara soal itu Adik juga gak ada bilang apapun Pada saat Ica nginep Apapun itulah yang dialami Dia gak ada ceritain apapun Satu bulanan kemudian Febi Sahabat aku Which is kakaknya Ica Datang lah itu ke Jogja Datang ke Jogja Kami ngumpul lah gitu ceritanya Jadi cuman ada waktu itu Aku adik dan Febi Aku adik ke rumahnya Febi Ada Ica dong Nah disitu si Febinya Ya udah kita cerita biasa aja Cerita-cerita-cerita Sampai entah kayak gimana ceritanya Febi ini bercerita lah soal Ica yang melihat si adik sholat Tapi itu bukan yang mau disampaikan Febi Jadi itu bukan suatu hal yang Ih not kok tau sih Febi itu sholat malam Lo enggak Cuman ya udah cerita-cerita lalu kayak gitu Kalian paham kan maksud aku Nah waktu itu aku bilang Hah? Sholat malam si adik? Aku bilang Karena aku takjub gitu Wak Aku subhanallah kali Wah alhamdulillah kali aku Entah kapan terakhir sholat malam Entah aku bilang Iya masih sholat malam woy si adik Kaya gitu Dahlah kan aku senang lah Dengar kawan aku kayak gitu Udah abis itu kita lanjut-lanjut cerita Waktu itu aku cuman ngobrol sama si adik doang Eh sama adik ama Febi Adik lagi di dalam Dahlah abis itu Malah aku yang heboh Wak Si Ica yang gak heboh Febi gak heboh Aku yang heboh Karena aku tau kali si adik ini memang Ya Ya dia Perempuan tangguh lah gitu Aku bilang Woy deh Ngeri kok ya Aku aja belum pernah sholat malam di kantor aku Kok sempat-sempatin sholat malam ya Makasih ya adikku bilang Adik denger itu langsung Hah? Kapan aku sholat malam? Katanya Kok gak ada sholat? Gak ada nak Kata gitu Aku sholat dimana? Sholat disini siapa yang bilang? Nah itulah akhirnya cerita lah Gitu kan Gini 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 Nah pada saat itu langsung kami tarik si Ica Kami konfrontasi Ica Kok waktu itu pernah nginep di studio aku? Pernah Kak Waktu itu siapa kawan aku yang sholat malam? Kak Ade Kata si Ica Barulah dia bilang Gak ada deh Aku gak ada sholat Karena gini Wak Ini Nantilah ya aku kasihin fotonya Kalian bisa liat kan Ini tuh kecil kali Dan ini bukan tempat sholat Depannya toilet Ini bukan tempat sholatnya kami Kami sholat gak disini Dan ini kecil kali Wak Bukan tempat sholat Dan Ade juga udah konfrontasi Aku gak sholat sama sekali Wak Malam itu Jadi yang kau liat itu bukan aku Ya Seperti itu Mungkin ada Wak disini yang nanya loh Wak Berarti waktu Ica balik itu Dia ngeliat ada-Ade sholat Ade sebenernya dimana? Di toilet kah? Enggak Wak Ade disitu Ade di meja meeting Masih dengan laptopnya Dan Ade tau kok Ica lewat di belakang dia masuk Dia tau Nah tapi Ica tidak bisa melihat Ade yang Ica liat malah Ade yang lagi sholat disini Udah nih Wak ya Itulah cerita Sedikit salah satu cerita dari Studio aku ini Kantor kita ini Menurut aku itu epic Karena Kejelasannya Maksudnya kejelasan bentuknya Bentuknya yang dilihatkan juga Alhamdulillah baik Dalam keadaan sholat gitu ya Wak ya Yaudah waktu itu Yaudah lah ya Gitu kan Alhamdulillah lah masih ada yang sholat Maksudnya kalaupun Yaudah lah gitu Maksudnya Memang ada Di setiap rumah itu ada Tapi kan itu epic Wak Kalian pikir Udah lah tuh Aku yang mendengar itu kan Heboh Wak Aku cerita kan Pasti ada juga beberapa Dari antara kalian yang tau Aku nanti cerita tuh di story Wak ya Kalian tau Wak Wigini gini gini Heboh aku Nah waktu aku cerita itu Kebetulan aku lagi gak kerja Aku di Aku WFH di unit Udahnya Ya Wak Wak Heboh juga Wak liatin Wak Liatin dimana tempat Kayak gitu kan Nah Dan nih Ceritanya masih berlanjut Wak Oke lah aku bilang Yaudah nanti kalian liat aja ya Gimana kecilnya ruangan ini Karena gak mungkin Orang bisa sholat gitu Nah udah lah Karena nyampe disini Yaudah aku seperti biasanya Rutinitas pagi Ngopi bentar Abis itu aku Liatin lah itu Gini-gini Wak ya Ini disini Disini Adi duduk disini Ica disini Yang Ica liat disini Udah heboh lah gitu kan Aku storyin Sampai waktu aku Menstorykan studio ini Ada sesuatu Yang tertangkap Kalian boleh liat dulu videonya Yang Ica liat disini Sedang duduk Ya duduk antara dua suju Ini gak bisa Di dalam itu juga Gak bisa buat sholat tuh Begitu ya Begitu ya Tuh Ketangkap filter wajah Di story aku Betul Wak Waktu itu Aku gak ngecun Aku gak ngeh Pertama kali Yang ngeh itu adalah Wawak aku Wak itu apa Melihat hal itu wajah lah Terkejut aku Teriak lah Wih apa ini Apa segala macem Asfiya dia udah datang Hei bu Ini apa Wak Ketangkap aku takut Secara aku disini Terus tiap hari ini Ini pintu harus Dalam keadaan tertutup Aku sendiri disini Wajah lah Aku ketakutan ya kan Akhirnya Dimana Wak Disini disini Akhirnya masuk lah kami Dicoba Karena mungkin kita mikir Oh mungkin itu adalah Filter yang ketangkap Karena laci aku ini Dalam keadaan Seperti mulut Terus diatasnya Kebetulan ada kayak Bareng gitu lah Yang bisa ngenangkap Mungkin itu jadi mata Itu jadi mulut Gitu Wak Kata gitu-gitu mbak Kata si Asfi udah mbak Tenang aja gitu kan Mungkin mereka juga Menenangkan aku Dannya Waktu dicek Aku rekam juga Menenangkan filter yang sama Tapi tidak ketangkap lagi Dan Yang ketangkap pada saat Yang rekaman story aku Yang pertama kali itu Dan kalau misalnya kalian lihat Disitu kayak lagi manggap Apa ya Mungkin itu gara-gara Pas aku rekam itu Sambil bergerak Apa kayak gimana Cuman ya wallahualam Aku juga gak bilang Ah itu berarti ketangkap sosok Itu tuh gitu kan Aku juga gak bilang kayak gitu Cuman kok ya bisa Kebetulan kali Kalau mungkin Ya insya Allah itu adalah Lagi error aja filternya Jadi kebetulan pula Pada saat aku lagi heboh Menceritakan itu Besoknya ketangkap itu Yang disini Makanya kalau misalnya kalian Ada beberapa di videoku Aku selalu kayak Agak terumah Aku ngeliat lah sini memang Gitu loh Tapi dibalik itu semua Ya takut Wajar Wak Penakut aku Iya pasti Tapi setelah itu aku ya Udah Sholat aja Mereka juga gak ada yang ganggu Alhamdulillah Gitu Ya walaupun memang ada lah Beberapa temen-temen aku yang kayak Diganggu Apa segala macem Cuman Ke akunya bebe aja Ya alhamdulillah Bebe aja Bebe aja Ya gak apa-apa Biarin aja Gitu Walaupun memang Sesekali Ada lah di studio ini Kok aku kayak diliatin ya Kok aku kayak gitu Nah kalau udah ada yang ngerasa kayak gitu Biasanya Selain doa Aku ngajak kawan aku Kok duduk lah di sudut itu Kawanin aku shooting Gitu Tapi gimana menurut kalian Kalau memang kalian yang udah ngeliat video tadi Itu apakah memang ketangkap Memang karena error Atau mungkin ada Kalau memang ada Tolong kasih penjelasannya apa Terus sama juga Kalau memang itu karena errornya Glitch dari filternya Juga kasih tau alasannya apa Biar agak sedikit menenangkan aku Karena juga ada Beberapa wawak aku yang Kayaknya indium lah gitu Jadi dia bilang Iya kak Disitu ada Itu yang ketangkap Ya cewek itu gitu Tapi yang jelas setelah aku post itu Ya ada yang pro kontra Kayak ya itu tadi Itu gara-gara glitch Atau memang Bahkan ada nih Yang aku bilang yang agak sedikit pro Karena dia sih ngampu dia Indigo Indigo Iya kak itu adalah sosok yang gak kaliat Dia cuman bilang Gue ada nah gitu Udah lo tenang aja Kayak gitu Tapi aku gak tau nih Kalau memang ada dari wawak disini Yang bisa Yang punya Yang punya keahlian Yang kalian lihat aja sendiri videonya Kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah gitu Ya wak ya Itu kisah pertama Dan ada lagi disini Kisah yang satu ini Yang terjadi disini juga Menurut aku ini singkat Padat Seram wak Kita beralih ke Cerita di wardrobe Jadi itu ada satu kejadian nih Yang mengalami itu Tukang service AC Jadi pada saat itu Tukang service ini Berdua datang hari minggu Kebetulan Kan kita libur semua Nah ade Temen aku itu Ada di kantor Karena dia lagi nunggu barang Ada yang mau datang Udah lah sekalian Oh yaudah deh Sekalian juga nanti ada tukang service tuh Tukang service AC Sekalian liat-liatin ya Aku bilang gitu ya Nggak apa-apa Udah lah ade duduk di meja meeting Sambil nonton Datanglah dua tukang AC ini Yang pertama diservis adalah ruangan aku Yang pertama kali selesai diservis adalah ruangan aku Lanjut ke ruangan wardrobe Nah pada saat mau masuk ke ruangan wardrobe Mereka udah kayak berdua gitu Masukin tangga Terus adalah beberapa peralatan-peralatan Yang mau dipindahkan dari ruangan aku Ke ruangan wardrobe Nah yang satu temannya Si abang ini Lagi di luar Nggak tau lagi bersihin apa Yang satu lagi yang badannya sedikit berisi Dia ngambil beberapa barang dari ruangan aku Mau masuk ke ruangan wardrobe Ruang sebelahnya itu kan Adi ngeliat pada saat lagi nonton kayak gitu Masih waktu masuk Udah dalam keadaan masuk dalam pintu ya wang Terus kesenta Gitu Bener-bener dalam keadaan Kaget Nggak teriak Tapi kelihatan gestur badannya itu Dia kaget Terus kayak beberapa detik dia diem Nggak lama kemudian Dia bilang Permisi Kata dia kayak gitu wang Seolah-olah Dia waktu masuk itu Lagi ngeliat sesuatu Dia kaget Terus dia Misi Udah habis itu dia lanjutin pekerjaannya lagi Singkat padat Serem kan Kalian pikir aja siapa yang dia liat Dan pada saat itu Gimana Adi nggak nanya Nggak Adi nggak nanya lebih lanjutnya lagi Nanti lah ya Kalau misalnya senvisasinya datang lagi Kesini Coba lah kami tanya-tanya gitu ya Biar agak sedikit menarik Dan nanti aku update sama kalian Oke wak Jadi itu sedikit kisah Yang menurut aku Agak sedikit epic Yang terjadi di kantor ini Kalian boleh tulis penilaian kalian Tentang cerita ini Di kolom komentar di bawah wak ya Sekarang kita beralih ke koleksi Kisah horror aku yang lain Oke wak Kisah kedua ini berasal dari Tim Shelita Yaitu Sheila Jadi kisahnya Sheila itu Waktu SMK di Bandung Jadi SMKnya ini Dia kayak Pakai sistem masuk siang Pulang sore itu loh Ada nggak sih Aku juga sempat dulu di SMP ngalamin Kayak gitu Jadi setiap beberapa kelas itu Kayak nggak semuanya masuk pagi gitu loh Jadi ada kayak gantian Ada masuk siang Abis balik sore Nah Sheila kena Kelas Sheila Kena di Sistem masuk siang Balik sore itu Nah udahlah gitu kan Waktu jam istirahat Ceritanya Waktu jam istirahat Si Sela ini di dalam ruangan Nggak ikut istirahat Kauan-kauannya semua istirahat Di ruangan itu dia sendirian Nah Sela punya sahabat Wah kita sebut aja Nama sahabatnya Ade ya Waktu si Sela ini sendirian Ade lagi pas kebetulan Lewat depan kelas Dia lihat deh kok Sendirian kawan aku itu Katanya kan disamperin lah Kok nggak Kok nggak ini Sel nggak istirahat Nggak lah aku disini aja Kata Sela kan Udah ngabrol-ngabrol mereka Cerita-cerita gitu kan Biasa aja Biasalah Sendahnya si Sela ini Bilang bangun dia Wak Temenin aku ke toilet lah Kata dia kayak gitu Nah yadah yuk Kata si adik kan Dah keluar kelas mereka Jalan Ke toilet Waktu mau jalan ke toilet Mereka Ngelewatin toilet guru Nah waktu itu si adik bilang Weh Sel Nggak ke toilet guru aja Karena gini Wak Si Sela ini punya kebiasaan Setiap kali Kelas mereka dapet Gantian masuk siang Balik sore Sela ini selalu memakai Ruangan Eh Memakai toilet guru Karena lebih bersih Lebih dekat juga gitu kan Cuman pada hari itu Si Sela nya ngelengos Nggak lah deh ke toilet umum aja Kata dia kayak gitu Nah yaudahlah Kata si adik gitu kan ya Dalam hati adik mungkin alah nyesel Aku namunin kau Aku taunya kan Kok mau ke toilet guru aja Biar dekat gitu kali ya Terus yaudahlah Jalan lah mereka berdua Nah itu dalam keadaan Sekolah nggak begitu sepi Karena kan lagi jam istirahat Nah jalan mereka ke toilet umum Waktu udah nyampe Udah lah Masuklah si Sela ini ke toilet Adik nunggu di depan toilet itu Ada cermin gitu lah Dia main handphone kan Wah Main handphone Nah kemudian dia Liat ada pesan Ada SMS Dari Sela Dia tanya Adik kamu dimana Kata Sela Nah pada saat itu si adik mikir Oh ini mungkin SMS tadi siang kali ya Baru aku baca sekarang Nggak dibalas lah sama si adik Karena dia tau kan si Sela dalam toilet Dannya Nggak lama kemudian Wah Telepon masuk Dari Sela Ke handphone adik Si Sela nelfon Kan lagi di dalam toilet dia Sebelum angkat Si adik bilang Sela Apa adik Bentar apa Kata dia gitu Wih Dalam toilet deh Kenapa si Sela nelfon aku Dia angkat sama si adik Halo Katanya Adik kamu dimana Suara Sela Hah Kok nggak usah main main kok Sela Kan kok dalam toilet Apa sih Kau orangku lagi dalam kelas ini Nungguin kau Nggak usah main main kok Sela Udahlah Dimatikan sama si adik Pada saat itu adik gak takut Adik pikir Ah mungkin ini lagi di prank kali ya Mungkin nelfonnya si Sela lagi dipegang sama orang Habis itu di prank gitu kan Ngerjain si adik Karena kan mereka kau dekat Sel Kata si adik lagi memastikan Sela bilang Bentar apa dek Kata dia kayak gitu-gitu lagi Nggak kok Sela dalam ruangan Eh dalam toilet Udahlah dibiarkan lagi sama adik Nggak lama kemudian Keluarlah itu si Sela dari toilet Iya kan betul kan Sela di Prank aku ini Kata si adik Dah si Sela keluar Dia cuci tangan Terus Dia betul-betul dipastiin lagi Sela kok ini Tapi kok suara ini yang tadi mirip kali sama si Sela Dan pada saat itu Seinget adik si Sela gak buah handphone Makin kuatlah aku dugaan dia kan Oh ya Allah aku di prank gitu kan Udahlah itu si adik nungguin Sela cuci tangan Cuci tangan dalam hati-hati kok lihala sama kalian Udahlah itu ditungguin sama adik kan si Sela cuci tangan Kemudian Sela mendekat ke si adik Sela bilang Udah tau kan Aduh aku lebih merinding cerita soal si Sela ini loh wak Udah tau kan Kata dia gitu Si adik-adik itu pontang-panting Teriak dia Heboh satu sekolah itu Keluar dari toilet Terjatuh dia Dia gak pingsan Terjatuh Malah kata Sela hebat kan kak Gak pingsan dia Jatuh Kok pikir jatuh itu Hebat Udah setelah mendengar cerita itu Heboh satu sekolah Si adik gak berani lagi Ke toilet umum Akhirnya dia punya kebiasaan juga Ke toilet guru Gitu wak kisah Kalo soal hantu di sekolah ini Kayaknya gak ada habis-habis ya wak Aku bahkan waktu cerita kayak gitu Ada salah satu sekolah yang ngehit sekali di Jogja ini juga Temen aku Menceritakan hal yang sama Ada kok memang gak kejadian kayak duplikat gitu di kamar mandi Mungkin juga kalo diantara kalian ada yang kisah sedikit serupa Atau lebih serem lagi Kalian bisa ceritain di bawah wak Kita lanjut ke kisah terakhir Oke koleksi kisah horror ketiga aku ini berasal dari temen aku lagi Yang namanya Mbak Lia sama Mas Bima Mereka ini pasangan suami istri yang baru saja menikah wak Pengantin baru tinggal di Jogja Di sebuah rumah yang lumayan besar kali Bekas kos-kosan dipilih sama suaminya Tinggal berdua disitu kurang lebih udah satu tahunan gitu Nah di tempat mereka tinggal atau di komplek itu Ada satu tukang sayur yang Yang langganan mereka yang punya kebiasaan untuk mengantar jemputkan Kok mengantar jemput? Mengantar-antarkan belanjaan mereka ke rumah-rumah Jadi kayak di WA aja lah gitu Delivery lah pula Di suatu saat Di suatu pagi tepatnya Si Mas Bima ini ke tukang sayur itu Mau belanja gitu kan Waktu disitu yaudah basa-basi lah ketemu tukang sayurnya Mbak gak ikut Mas Katanya kayak gitu Enggak Mbak lagi beres-beres di rumah Katanya kayak gitu Oh ya Mas itu yang di rumah itu tinggal sama ibunya ya Kata Mas Kang Sayur Hah ibu? Enggak Mas ya disitu tinggal berdua aja Loh enggak Mas ada kok Ibu-ibu yang sering nyapu disitu Itu ibunya Mas Enggak Ibu saya gak tinggal disini Mas Ada Mas Saya setiap hari Kalau lewat mau nganterin belanjaan orang-orang tetangga itu Selalu ngeliat Ada ibu-ibu Pakai baju merah Suka nyapu teras rumah emas Katanya Enggak Mas Enggak Saya disitu cuma berdua Saya gak ada ART juga Kata Mas Bima Hah gak mungkin lah Mas Kata kayak gitu Orang udah jelas-jelas kok Memang beneran ada Itu aku gak sekali dua kali ngeliatnya hampir setiap hari Katanya Enggak Mas saya yakin banget Itu ada ibu-ibu yang sering nyapu teras rumah emas Soalnya waktu itu pernah Wak Gini Mbak Lia ini minta tolong si Kang Sayur ini Untuk nganterin belanjaan ke rumahnya Dahlah kan mau diantar sama si Kang Sayur ini ke rumah Si Mbak Lia ini Belum sampe di depan rumah Mbak Lia kali Jadi kayak masih dari sudut rumah kayak gitu Si Kang Sayur ini sudah melihat Ibu-ibu yang biasanya dia liat itu Bukan dalam posisi sedang menyapu Tapi Tapi Dalam Aku aja mau menjelaskan posisi Menerit deh Tapi dalam keadaan sedang Berdiri Di depan teras Megang sapu kayak gini Pake baju merah Bukan kebaya Terus rambutnya terurai gitu Putih uban kan Berdiri disini Dari sudut dah diliat sama si emas itu Udah lah Mas itu maju Udah di depan rumah Senyum ibu itu Senyum Disenyumin sama ibu itu Disenyumin balik lagi lah Sama si emas ini kan Pagi ibu Kayak gini saya mau nganterin Belanjaan gitu kan Maksud mas ini mau ngasih ke ibu itu Biar diambil gitu Tapi Ibu itu diam aja Masih dengan posisi kayak tadi Terus ngomong pake bahasa jawa Iya nanti saya sampaikan ke Mbak Lia Kata dia kayak gitu Udah habis itu mas itu yaudah digantunginnya di pagar Udah ya bu ya Pergi Udah pergi Nah itulah Jadi kisah yang tadi ini Yang barusan tadi Yang diceritakan ke Kang Sayur Ke Mas Bima Jadi gitu Ah enggak ah mas ah Kata gitu Saya di rumah itu cuma berdua aja Nggak ada orang sama sekali kok Kata kayak gitu Terus siapa mas Nah dari obrolan itu Mulai berkembang Kembang gini gini Enggak kok saya cuma di rumah Terus Ah jangan jangan Barulah mas itu Mengeh sesuatu gitu Mengeh sesuatu Menyadari sesuatu Dimana gini Oh mas pantesan Iya kali ya mas Ya itu bukan manusia Kenapa Karena Setiap kali mas itu Mengantarin pasanan Pagi-pagi gitu Kalau misalnya dia lagi lewat Di depan rumahnya Mas Bima dan Mbak Lia itu Yaudah lagi dalam keadaan Biasa aja Kayak jalan Kan komplek Dia nggak bisa rambut kan Jalan Nelati-jalan Nelati rumah-rumah gitu kan Dia pasti selalu Secara tidak sengaja melihat Ibu itu lagi nyapu Ibu pake baju merah ini nih Nyapu lah di teras Set 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 Gitu Tapi mas Kata Kang Sayur Kalau dalam keadaan saya Karena dia memang Oh dia lewat Secara tidak sengaja Dia lihat Oh ibu itu lagi nyapu Dalam keadaan tidak sengaja ya Maksudnya Nggak niat untuk melihat ibu itu Tapi mas Kalau andainya saya ini Dalam keadaan Kayak pengen lihat ibu itu Jadi misalnya Kayak dua tiga atau empat rumah Sebelum rumahnya Mbak Lia Dia si tukang sayur ini Udah ngebatin Ah ibu itu lagi Nyapu nggak ya Kayak gitu Pokoknya dia udah kepikir aja Soal ibu itu Di pikirannya Di batinnya Kalian tau Kalau setiap kali dia udah Di depan rumahnya Mbak Lia Ibu itu Selalu Dalam Posisi Berdiri sapu tadi Terus senyum Bukan dalam keadaan Menyapu Seperti yang biasanya Mas ini lihat Dalam keadaan Tidak sengaja Jadi seolah-olah Pengen menyambut Seolah-olah dia tau Kalau Oh si mas itu Pengen melihat aku Oh mas itu Lagi mikirin aku Jadi seolah-olah Ibu itu udah menyambut Jadi Oke aku akan diem Gitu Kok ya bisa Setiap kali mas itu Memikirkan ibu itu Selalu dalam posisi Kayak gitu Tapi kalau mas itu Ngelengos Kayak biasanya Ibu ini nyapu Dahlah nih wak ya Masih belajar lagi kisahnya Kayaknya iya kali mas ya Mungkin Kata gitu Tapi yaudahlah Gitu toh Ya gak ganggu Beliau juga bantu Nyapu lah gitu Kasarnya Dan nih Mendengar kisah itu Mas Mima Heboh lah wak Dia balik ke rumah Dia ceritain lah Ke mbak Lia istrinya Yang tadi Kang Sayur cerita Gini-gini Gini-gini Mendengar hal itu Wajarlah mereka ketakutan Panik juga kan Mbak Lia mana Di rumah segede itu Cuman berdua aja Yang Eh yang Wak Terus Dah Akhirnya suaminya Biar untuk menenangkan Istrinya Dia bilang Udah ya Itu nanti aku pantau Malam itu gak tidur wak Si Mas Mima Dia pantengin terus Itu kan dari jendela kamar Takut-takut orang Kalau memang orang yaudah Maksudnya biar jelas Kan dia udah masuk dalam Kawasan rumah kan Kok tanpa izin Apa segala macem Ya apa ini lagi Itu setan gitu kan Tuh diliat Tiap pagi Gak ada orang Dua, tiga Sampai seminggu Mereka mantengin itu Tiap pagi Tiap-tiap jam-jam Itu lah Gak ada ibu-ibu Yang menyapu itu Dannya karena Ngeliat kayak gitu Terus gak ada Baru Mbak Lia Menyadari sesuatu Dimana Mbak Lia ini Bilang Yang Jangan-jangan Emang beneran ada deh Yang Kenapa Karena gini Jadi gini wak Mereka berdua ini Pekerja Balik sore terus Pastikan Nah di rumah sebesar itu Cuma tinggal berdua aja Tanpa ART Jadi setiap kali misalnya Mau balik dari kerja Yang sempat dibersihkan Atau disapu itu adalah Ya udah Kamar mereka Ruang santai Ruang makan Dapur Mungkin kayak gitu aja Ruang-ruang dalam lah Memang mobilitas mereka kan Kayak ruangan belakang Mereka yang besar kali Ruangan atas Yang banyak kali kamarnya Teras Halaman Itu mereka bersihkan Cuma tiap di hari minggu Jadi Pasti Dalam keadaan Kalau seminggu Ya dua hari aja lah Gak kalian sabukan Pasti udah bedebu gitu kan Jadi ya memang Mereka punya rutinitas Untuk membersihkan itu semua Di hari minggu Pantesan yang Kata Mbak Lia Setiap kali hari minggu Kita mau bersih-bersih Kamu bersih di atas Gitu kan Aku mau bersihin teras Teras itu selalu Dalam keadaan bersih Padahal Itu di depan teras mereka Kan ada halaman Halaman mereka itu Kayak belum dirumputin gitu Masih bedebu Juga di pinggir jalan Pasti juga ada Debu-debuan gitu kan Kena lantai Apa lantai teras itu Ini gak kotor sama sekali Seolah-olah selalu Kayak udah dipel gitu loh Wak Tau kan kalian yang Ginclong kali teras itu Kayak gitu Nah dari situlah Mbak Lia Jangan-jangan emang beneran ada Yang ya cuman Alhamdulillah Berarti si Ibu baju merah itu Membantu kita Sama juga pasti Yang ada dalam pikiran kalian kan Setelah aku mendengar kabarnya itu Ya bagus lah Lia Berarti dia baik Sama kalian dibantunya Kok belum mampu Mungkin bayar ARTA Dia yang bantu bersihkan teras Mungkin paling tidak teras Mulai dibersihkannya Walaupun di dalam enggak ya kan Rumah kalian pun besar kali Jadi gak semua setan Wak Menyeramkan Setan juga ngebantu Kok setan ya bilangnya Jadi gak semua makhluk halus itu Menyeramkan atau menjengkelkan Ada juga kok yang ngebantunya Contoh kayak Ibu baju merah itu Contoh juga yang kayak ada Di studio aku ini Dia mencontohkan Betapa baiknya Solat malam Kayak gitu Cuman yang gak bagus tadi Yang tadi tuh yang bikin kawannya terjatuh Yang udah tau kan Yang itu kan serem ya Oke Wak Jadi itu tadi Tiga dari koleksi cerita horror aku Yang bisa aku sampaikan ke kalian Kalau misalnya kalian tertarik Dengan segmen seperti ini Jadi ya mungkin di Sebulan sekali Atau dua bulan sekali lah Kita rutinkan Untuk menceritakan Cerita-cerita yang mungkin Aku alami sendiri Terutama untuk Wawa nih Yang mungkin ada juga Kisah-kisah horror yang Nat ini menarik kali Aku gak tau mau cerita ke siapa Tapi aku pengen Ini menjadi juga Salah satu koleksi Cerita horror kau Sama kawan-kawan yang lain Boleh kali Wak Tapi sebelum aku kasih tau Nanti mau dikirimnya dimana Kalian komentar dulu Ini kalian setuju atau enggak Kalau setuju Kalian boleh like Atau boleh komen juga di bawah Untuk ini dirutinkan Kalau gak setuju Juga bilang aja Tapi jangan di dislike videonya Ya nanti turun performa Tulis aja Wak Gak usah lah Wak Yang biasa-biasa aja Atau Wak ayo Wak lanjutkan Aku ada kisah horror yang akan aku sampaikan Nanti kalau memang kalian udah setuju Baru nanti aku kasih tau Dimana tempat kalian bisa Ngirimin cerita horror kalian Yang jelas Aku akan Mefilternya lagi Yang jelas aku akan Mefilter lagi Mana yang menarik Mana yang menyeramkan Pastinya yang bisa Nanti aku suguhkan Ke Wawa lainnya Gitu Wak ya Pokoknya dari dulu Untuk konten hari ini Baik apa tidaknya Bagus apa tidaknya Mau dilanjutkan Apa tidaknya Tulis semua di Tulis semua di kolom Komentar di bawah Gitu Wak ya Oke Wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih Yang sudah menonton Eh hari ini aku pake Kiara Lilak Udah ada belum kalian Kalo belum Boleh langsung klik aja Linknya di description box Di bawah Bulan puasa Bentar lagi Ini yang gak tau Ini uploadnya kapan ya Kayaknya udah masuk bulan puasa Atau belum Kalo memang udah bulan puasa Berarti udah kena promo ini Harusnya Tapi kalo belum ya Tunggu aja Pokoknya di ramadhan Pasti akan ada promo-promo Dan giveaway pastinya Gitu ya Terima kasih yang sudah Memiliki koleksi Pashmina Shalita Benda di Ongara Terima kasih Oke Wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih yang sudah menonton Kalo kalian suka video ini Klik like nya Jangan lupa komen di bawah Untuk dida dan saran-saran Untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tau Kalo aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik Tombol subscribe Supaya kalian kawal aku Sampai 3 juta Supaya kalian juga tau Informasi menarik Dan menegangkan dari Channel aku Udah tau kan? Enggak Sampai jumpa di video Bye Bye